Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Hasil pertandingan Piala Suratin U17 2023 NTT, Senin tanggal 30 Oktober 2023. Serta daftar klasemen, top score, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan Piala Suratin U17 2023 NTT, Senin tanggal 30 Oktober 2023. Perseron Rotendau menang 1-0 versus Persesba Sumba Barat. Persisten Sumba Tengah bermain imbang 0-0 versus Persenana GKO. Persim Manggarai menang 1-0 versus Persada Sumba Barat daya. Persamba Manggarai Barat kalah 0-2 versus PSN Ngada. Berikut ini daftar klasemen sementara di grup A Piala Suratin U17 2023 NTT. PSN Ngada memimpin di daftar klasemen dengan koleksi 6 poin. Diikuti PSKN Kevamen Anu 3 poin. Serta Bintang Timur Atambua dan Persamba Manggarai Barat dengan 0 poin. Klasemen sementara di grup B. Persab Alor memimpin di daftar klasemen dengan koleksi 3 poin. Diikuti PSK Kabupaten Kupang dan PS Malaka 1 poin. Serta Biru Muda Perkasa Flores Timur dengan 0 poin. Klasemen sementara di grup C. Persim Manggarai memimpin di daftar klasemen dengan koleksi 3 poin. Diikuti Persisten Sumba Tengah dan Persenana GKO 1 poin. Serta Persada Sumba Barat daya dengan 0 poin. Klasemen sementara di grup D. BMU Alor Pantar memimpin di daftar klasemen dengan koleksi 3 poin. Diikuti Persebata Lembata dan Perseftim Flores Timur 1 poin. Serta Persen D dengan 0 poin. Klasemen sementara di grup E. Perseron Rotendau memimpin di daftar klasemen dengan koleksi 3 poin. Diikuti Persewa Wengapu dan Platina F C 1 poin. Serta Persesba Sumba Barat dengan 0 poin. Klasemen sementara di grup F. Persematim Manggarai Timur dan Citra Bakti Ngada Memoleksi 1 poin. Diikuti Perso E dengan 0 poin. Klasemen sementara di grup G. Persami Mau Mere dan Persekota Kupang Memoleksi 1 poin. Diikuti Nirwana 04 FC 0 poin. Berikut ini daftar top skor Piala Suratin U17 2023 NTT. Ferry Febrianto Kamau memimpin di daftar top skor dengan koleksi 2 gol. Berikut jadwal pertandingan lainnya hari ini, Senin tanggal 30 Oktober 2023. Bintang Timur Atambua versus PSKN Kevamenanu, di lapangan 1, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Selanjutnya jadwal match day ke-2 di hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023. PS Malaka versus Persap Alor, di lapangan 1, kick-off jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, live streaming. Perso E versus Persematim Manggarai Timur, di lapangan 2, kick-off jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, live streaming. Biru Muda Perkasa Flores Timur versus PSK Kabupaten Kupang, di lapangan 1, kick-off jam 13.00 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Perso E versus Persev Tim Flores Timur, di lapangan 2, kick-off jam 13.00 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Persami Maumere versus Nirwana 04 FC, di lapangan 1, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Jadwal Piala Suratin U17 2023, May Day ke-2, Rabu tanggal 1 November 2023. Persebata Lembata versus BMU Alor Pantar, di lapangan 1, kick-off jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, live streaming. Persenan Hagekeo versus Persim Manggarai, di lapangan 2, kick-off jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, live streaming. Platina FC versus Perseron Rotendau, di lapangan 1, kick-off jam 13.00 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Persada Sumba Barat Daya versus Persisteng Sumba Tengah, di lapangan 2, kick-off jam 13.00 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Persesba Sumba Barat versus Persewa Wengapu, di lapangan 1, kick-off jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, live streaming. Demikian hasil dan jadwal Piala Suratin U17 2023 NTT. Terima kasih dan salam sports.